Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Candi Sukuh terletak di lereng barat laut Tepatnya di dusun Sukuh Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Lokasi Candi Sukuh berada pada ketinggian Lebih dari 910 meter di atas permukaan laut Candi Sukuh ditemukan kembali dalam keadaan runtuh pada tahun 1815 Oleh Johnson, Residen Surakarta pada masa pemerintahan Refresh Selanjutnya Candi Sukuh diteliti oleh Van der Vlis pada tahun 1842 Hasil penelitian tersebut dilaporkan dalam buku Van der Vlis yang berjudul Prof. Ernest Richard of Suikeh N.T. Joe Peneliti terhadap Candi tersebut kemudian dilanjutkan oleh Hubermans pada tahun 1864 Sampai dengan 1867 Dan dilaporkan dalam bukunya yang berjudul Hindu on the Dain Van Java pada tahun 1889 Van Birch mengadakan investoris terhadap Candi Sukuh Yang dilanjutkan dengan penelitian oleh Gernabel Van Vf Stuppervan pada tahun 1910 Candi Sukuh berlatar belakang agama Hindu Dan diperkirakan dibangun didirikan pada akhir abad ke-15 Masai Berbeda dengan umumnya Candi Hindu di Jawa Tengah Arsitektur Candi Sukuh dinilai menyimpan dari ketentuan yang Dalam Kitab Perduman Pembuatan Bangunan Suci Hindu Wisnu Widya Menurut ketentuan sebuah Candi harus berdenah dasar bujur sangkar Dan tepat yang paling suci terletak di tengah Adanya penyimpangan tersebut diduga karena Candi Sukuh dibangun pada masa Pemudannya pengaruh Hinduisme di Jawa Pemudannya pengaruh Hinduisme di Jawa merupakan Runtuhnya menghidupkan kembali unsur-unsur budaya Tempat dari zaman Megalitikum Pengaruh zaman prasejarah terlihat dari bentuk bangunan Candi Sukuh Yang merupakan teras berundak Bentuk semacam itu mirip dengan bangunan bunden berundak Yang merupakan ciri khas bangunan suci pada masa-masa pra-Hindu Ciri khas lain bangunan suci dari masa pra-Hindu adalah tempat yang paling suci Terletak bagian paling tinggi dan paling belakang Menurut dugaan para ahli Candi Sukuh dibangun untuk tujuan pengruatan Yaitu menangkal atau melepaskan kekuatan buruk Yang mempengaruhi kehidupan seorang Akibat ciri-ciri tertentu yang dimilikinya Dugaan tersebut didasarkan pada relief-relief yang memuat cerita-cerita Pengruatan seperti Sunda Mala dan Garuda Dan pada arca Kura-Kura dan Garuda yang terdapat di Candi Sukuh Komplek Candi Sukuh menempati areal seluas 5.500 meter persegi Terdiri dari atas tiga teras bersusun Sepintas lalu Candi ini terlihat seperti bangunan pemujaan suku Maya di Meksiko Gerbang utama Gerbang lain menuju ke setiap teras Dan bangunan utama Menghadap ke arah barat Berbeda dengan Candi-Candi di Jawa Tengah Yang umumnya menghadap ke timur Ketiga teras tersebut Terbelah dua Tepat di tengahnya oleh batu yang ditata Membentuk jalan menuju ke gerbang teratas berikutnya Gapura menuju teras pertama merupakan Gapura Padurokso Yaitu Gapura yang dilengkapi dengan atap Ambang pintu Gapura dihiasi Bahatan kata berjanggut panjang Pada dinding sayap utara Gapura terdapat relief Yang menggambarkan seorang yang sedang berlari Sambil menggigit ekor ular Sedang melingkar Menurut Gaseh Kup Patahan tersebut merupakan Sebuah Sengkalan Sandi angka tahun Yang dibaca Gapura Buta Anahut Buntut Gapura Raksasa Menggigit ekor ular Sengkalan tersebut Ditafsirkan sebagai Tahun 1359 Saka atau tahun 1437 Masei Yang diyakini sebagai tahun selesainya pembangunan candi ini Di atas sosok tersebut terdapat bahatan yang menggambarkan makhluk mirip manusia yang sedang melayang serta seekor binatang melata Pada sayap selatan 437 Masei Sama dengan sengkalan pada dinding sayap utara Gapura Pada dinding luar Gapura juga terdapat bahatan yang menggambarkan sepasang burung yang sedang hingga di atas pohon Sementara di bawahnya terdapat seekor anjing Dan Gapura dengan sayap terbang sedang mencengkram seekor ular Di halaman depan Di luar Gapura terdapat sekumpulan batu dalam aneka bentuk Di antaranya ada yang berlubang Di atasnya mirip sebuah linga Dan ada yang menyerupai tempayan Di dalam ruangan Dalam Gapura terdapat Di lantai terdapat bahatan yang menghambarkan palus dan vagina dalam bentuk yang nyata Yang hampir bersentuhan satu sama lain Bahatan tersebut merupakan penggambaran bersatunya lingga kelamin perempuan dan yoni kelamin laki-laki Yang merupakan lambang kesuburan Saat ini sekeliling bahatan tersebut diberi pagar Sehingga Gapura tersebut sulit untuk dilalui Untuk naik ke atas pertama Umumnya pengunjung menggunakan tangga di sisi Gapura Ada keyakinan bahwa bahatan tersebut berfungsi sebagai su Atau mantra atau obat Untuk nyunguk, menyembuhkan, atau menghilangkan segala kotoran yang melekat di hati Itulah sebabnya relief tersebut dibahat di lantai pintu masuk Sehingga orang yang masuk ke tempat suci ini akan melangkahinya Di atas gerbang pintu Gapura Menghadap ke pelataran teras pertama Terdapat hiasan kalamakara Yang saat ini telah rusak Pelantaran teras pertama yang tidak terlalu luas Terbilah batu-batu yang disusun Membentuk jalan menuju Gapura Menuju ke teras kedua Di sisi utara Pelataran teras pertama Ini terdapat tiga panel batu yang terletaknya berjajar Di sisi timur laut Bagian belakang pelataran teras kedua Terdapat gerbang berupa Gapura Bentar yang mengapit tangga menuju ke pelataran teras kedua Di sisi utara timur Atau bagian belakang pelantara teratas dua Terdapat gerbang Gapura Bentar yang mengapit tangga menuju ke pelataran teras ketiga Teras ketiga yang letaknya paling tinggi Merupakan tempat yang paling suci Pelataran tersebut ketiga terbagi dua sisi Utara dan selatan Di depan bangunan utama Agak ke selatan Terdapat tiang batu yang berisi Patahan cuplikan kisah Garuda Pada sudut kiri atas Terdapat prasasti Dalam huruf dan bahasa Kawi Yang berbunyi Padamal ringkang buku Tirto Suryo Atau sama dengan 1361 Saka Garudaya adalah nama seekor Garuda Putra Angka Dewi Winata Seorang Dewi mempunyai saudara yang juga menjadi madunya Yang bernama Dewi Kadru Dewi Kadru mempunyai beberapa anak angkat yang berwujud ular Di bagian selatan pelataran teras ketiga ini terdapat panel-panel batu yang ditatar sejajar Panel-panel ini memuat relief dengan tema cerita yang diambil dari Kidung Sumadala Relief pertama menggambarkan Dewi Kunti Palsu yang merupakan penyamaran batari durga yang mendatangi Sadiwa Dan meminta sastra itu meruat atau menghilangkan kutukan Dari relief kedua menggambarkan ketiga Bima Kakak Sadiwa berperan dengan seorang raksasa Tangan kiri Bima mengangkat tubuh raksasa Sedangkan tengah tangan mencenggram kukuh pancanako Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!